Kita beralih ke informasi yang lain, Liga Futsal Perindo kembali digelar untuk kedua kalinya. Tidak hanya untuk mempopulerkan olahraga futsal, perkhidmatan ini juga menjadi wadah kompetisi untuk mencari bibit-bibit muda yang potensial. Berkembangnya olahraga futsal di tanah air menjadi motivasi bagi partai Perindo untuk kembali menggelar Liga Futsal Perindo. Kompetisi tahunan yang sudah dua kali digelar ini menjadi salah satu cara mempopulerkan olahraga futsal sekaligus wadah untuk menyaring bibit-bibit muda potensial. Perkhidmatan ini melibatkan lebih dari 8.000 atlet dari 683 tim yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Mereka akan memperbutkan tiga gelar juara dan predikat top scorer. Laga final sendiri rencananya digelar di Gorjiracas, Jakarta Timur dari 1-4 Desember mendatang. Ya tentunya dari kompetisi ini saya yakin akan tumbuh bibit-bibit baru yang nanti akan bisa membawa nama futsal lebih baik. Kemudian yang kedua juga paling tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda, paling tidak bisa. Kompetisi secara nasional ini akan penting sekali. Menjadi olahraga yang digemari oleh masyarakat, futsal punya potensi untuk mengharukan nama bangsa. Di kancah Asia, tim futsal Indonesia berhasil menduduki peringkat sembilan. Prestasi tersebut bisa terus meningkat dengan dukungan sebuah pihak. Makin banyak kompetisi, otomatis kesempatan atlet untuk berlatih dan unjuk gigi makin terbuka lebar. Dari Jakarta, Tim Liputan, MSC Media melaporkan.